Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refli Juni. Nah, itu ada berita terakhir. Berita yang sempat viral kemarin tuh. Ini ada dosen di kampus Unja. Itu yang menganiaya mahasiswanya, yang kita ketahui mahasiswanya itu disabilitas. Dan akhirnya sekarang telah melakukan damai. Dengan dosen tersebut, berakhir dengan restoratif justis. Jadi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Yang mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jeng. Direktur Eskrimum Polda Jambi, Kombos Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan, dari hasil gelar perkara, kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas oleh dosennya bisa dilakukan dengan restoratif justis. Kombos Pol Andri juga mengatakan, bahwa pihaknya sendiri sudah dua kali menerima pengajuan proses pencabutan laporan dari korban, serta permintaan penangguhan oleh tersangka, karena kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Di mana pihak tersangka siap menanggung biaya pendidikan korban selama empat tahun. Adikasi pendidikan untuk pengeluaran pesantan, dan kita proses berdasarkan keputusan hasil gelar, sekitar khusus, dan resikulatis, dan plastik. Dan mudah-mudahan ini menjadi belajaran, bagaimana kita percayaan, dimasak-masak tidak hanya cukup sendiri, dikaitkan dengan pendidikan, dan kiri belakangan juga, bahwa penegakan lukun tidak harus selalu bagi contohnya persidangan. Pada Rabu malam lalu, tersangka David Ikroni langsung dibebaskan, setelah dipertemukan kembali oleh penyidik kepolisian bersama unsur eksternal lainnya. Dimasan Jaya, Jek TV, melaporkan.